Bagaimana kisahnya? Kita tanya langsung dengan Pak Berita. Selamat pagi menjelang siang Pak. Selamat pagi Tribuners, bersama saya Triaulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Tribuners, semuanya Pak Berita. Kembali bersama saya, Muzakir Walton Tribun Jambi. Tribuners, pagi ini saya berada di Polsek Moro Sebo, dalam wilayah jajaran Poles Moro Jambi. Itu yang jelas masih di Kabupaten Moro Jambi. Nah, bersama saya sudah ada Bribka Handoko. Beliau ini merupakan polisi yang viral baru-baru ini, di mana beliau memvideokan seorang anak yang ingin bertemu bapaknya di sel tahanan, di mana orang tua si anak itu yang berusia sekitar 5 tahun. Berusia 5 tahun itu ingin menjenguh ayahnya yang di dalam sel tahanan yang terlibat kasus pencurian. Bagaimana kisahnya? Kita tanya langsung dengan Pak Berita Handoko. Selamat pagi-pagi siang, Bang. Bagaimana, Bang, ceritanya, Bang? Sempat viral itu. Jadi, hari Jumat itu, Bang. Kejadian Jumat, pada saat membuka kuasa, pas membuka kuasa itu, kepercayaan, datang, anak sama kakaknya, anak sama istri dari Tahanan yang lain, datang besok, yang memberilah makanan untuk orang-orangnya, yang berkuas di orang-orang termakanan kuasa. Pertama, saya lintas, saya lihat anak ini sedang bermain sama, ayahnya itu cim-cim pipi kanan-kiri, puluh-puluh itu kan, karena rasa ibah tadi, karena anak meluk itu terhalang juru-juru si, kemudian, seketika itu, Bang, sepontan, ditunjang kunci sel, sama piket pada saat itu. Piket, enggak tahu, Bang, saya untuk apa kunci, saya cuma, Pak, izin, mau pinjam kunci sel. Pakai lah, pakai. Pakai, terus kemudian seketika, saya bilang, Kakai, mau kuluk bapak ya? Mau kuluk bapak? Kuluk ya, bapaknya? Lalu, saya buka pintunya, setelah saya buka pintu, kemudian disitulah, jadi, anak sama orang-orangnya, berkesokan. Oh, gitu ya. Itu berapa lama, kira-kira-kira? Yang saya rekam itu, sekitar ke 40 detik, namun, saya biarkan di situ, sekitar 10 menit lah. 10 menit ya? Ya, kemudian, setelah keluar, saya kunci tuh, dari luar ada pintu pengaman lagi, saya gemuk, saya biarkan lah, mereka leluasa untuk bermain kan, melepas rindu, karena, keterangan, si ayah ini, sudah lama, tidak, ketemuan. Saya biarkan di situ, kemudian saya masuk ke ruang sekir, saya berkesan, saya berkesan, terus teringat lagi. Oh, itu ada tarangan di luar. Tentif, ternyata, anak itu lagi, main-main sama anak-anak. Itulah saya dari jauh, saya diam-diam, rekam sama anak-anak. Itu saya terharap, anak-anak perempuan ini, hampir. Wow.